Pemirsa, walaupun listrik di beberapa stasiun KRL sudah menyala, namun KRL sampai dengan malam hari ini belum dapat beroperasi ke sejumlah titik di wilayah Jabodetabek. Hal tersebut lantaran belum mencukupinya, kapasitas listrik yang dapat menggerakkan kereta. Kondisi dari semua lintas apakah sudah stabil? Ternyata ditemukan tadi masih naik turun. Dan yang kedua, tadi kami sudah koordinasi dengan Transjakarta bahwa mereka menyiapkan bis-bis Transjakarta itu gratis. Gratis buat warga yang masih ada di sekitar Jakarta bisa menggunakan Transjakarta sebagai alternatif lain. Dan kami juga barusan saja koordinasi dengan MRT, mereka untuk menjalankan itu butuh satu gardu. Kita banyak gardu ya Pak. Sampai saat ini, LRT sudah bisa jalan dalam pantauan. Jadi kami juga menyarankan penumpang jika memang tertuju ke satu lokasi yang berdekatan dengan MRT juga bisa menggunakan MRT. Jadi harapan-harapan demikian atau sosialisasi demikian yang kami lakukan.